Jelang melawan Bali United pada pekan ke-33, Persebaya kembali mengelar latihan di Stadion Gelora 10 November demi mematangkan persiapan melawan Laskar Tridatu di Bali United, Rabu sore. Sementara Bali United tetap akan bermain maksimal, meraih kemenangan meski bermain di kandang Persebaya. Jelang melawan Bali United pada pekan ke-33, Persebaya Surabaya kembali mengelar latihan di Stadion Gelora 10 November, Selasa sore. Latihan ini sebagai persiapan terakhir untuk mematangkan taktik dan strategi sebelum bentrok dengan Laskar Tridatu, Bali United, Rabu sore. Jadwal pertandingan yang padat membuat tim Bajol Ijo tidak memiliki banyak waktu untuk pemulihan kondisi fisik. Dampaknya sejumlah pemain kelelahan dan mengalami cedera. Selain itu, pilar lini tengah Andre Oktavian dan Ripal Wahyudi harus absen karena akumulasi kartu. Beruntung geladang asal Brazil, Bruno Moreira, sudah dapat diturunkan. Pelatih Persebaya Paul Munster akan melakukan rotasi terhadap sejumlah pemain. Dan berharap melawan Bali United bisa membangkitkan mental pemain yang sempat turun akibat dua kali mengalami kekalahan beruntun. Sementara, untuk mengamankan posisi empat besar, di zona Championship Liga 1, Bali United siap mencuri poin melawan Persebaya Surabaya. Bali United tetap akan bermain maksimal, meraih kemenangan meski bermain di Stadon Gelora Bung Tomo, kandang Persebaya. Pelatih Bali United Stefano Cugura tak ingin meremehkan Persebaya meski saat ini Bajol Ijo berada di papan bawah kelas men. Karena itu pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk meredam serangan dan membongkar pertahanan Persebaya Surabaya. Saat ini para pemain Bali United fokus untuk recovery mengingat tim asal Pulau Dewata itu memiliki jadwal pertandingan yang padat sehingga perlu pemulihan kondisi fisik. Tim Liputan